Intro Jejaran Satres Narkoba Polres Tanjung Balai secara gencar terus melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba di wilayah hukumnya. Hal ini terbukti dalam bulan April 2018, Satres Narkoba telah mengungkap 34 kasus dengan meringkus 48 orang tersangka. Bahkan salah seorang tersangka merupakan anak di bawah umur yang berperan sebagai kurir dengan barang bukti berbagai jenis narkotika. Hal tersebut terungkap saat Kapolres Tanjung Balai AKBP Irfan Ripai yang didampingi Wakapolres Kompol Tariono Raharja, Kasat Narkoba AKP Adi Haryono, dan Kasubak Humas Ibtu Jumadi memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan saat pres rilis. Kapolres memaparkan bahwa selama bulan April 2018 terjadi kenaikan tangkapan sebanyak 35% dibandingkan pada bulan Maret 2018, dengan perincian ganja sebanyak 750,53 gram, sabu 29,06 gram, ekstasi 2 butir, dan 93 butir merupakan ekstasi palsu. Kapolres menyebutkan, untuk memerangi narkoba tidak hanya dibutuhkan peran aktif dari pihak kepolisian saja untuk melakukan tindakan referensif. Namun untuk kegiatan preventif dan persuasif juga sangat dibutuhkan sokongan dan kerjasama dari para pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Kapolres juga menghibau kepada seluruh personil untuk menghindari dan menjauhi penyalahgunaan narkoba. Lanjutnya, yang lebih miris lagi terdapat anak di bawah umur yang dipergunakan sindikat narkotika dan direkrut menjadi kurir. Walaupun anak di bawah umur, namun pihak kepolisian tetap melanjutkan kasus ini ke tahap penyidikan dan memprosesnya hingga ke persidangan. Karena anak di bawah umur tersebut masuk kategori kurir narkoba dan bukan korban pemakai. 9 April 2018, jajaran Kores Tanjibale dengan kosek jajaran berhasil mengungkap kurang lebih 34 perkara narkoba. Jadi 34 narkoba tersebut dengan tersangka ada kurang lebih 48 tersangka. Kemudian disini juga kita bisa mengamankan kurang lebih barang bukti gajah 750,53 gram. Sabu-sabu total kurang lebih 29,06 gram. Ektesi 2 butir dan obat palsu kurang lebih 93 butir. Demikian, terima kasih. Dari Sumatera Utara, Tim Meliputan Triberata TV, Salam Triberata. Dari Sumatera Utara, Tim Meliputan Triberata.